Berbekal data Google, tim Flower Card menganalisis sederet tanaman hias yang popularitasnya mulai meningkat. Sejak akhir tahun lalu hingga awal 2021, hasilnya adalah prediksi tanaman hias yang bakal banyak dicari di sepanjang tahun 2021. Dan seperti dilansir House Beautiful, berikut ini aneka jenis tanaman hias yang bisa menjadi incaran Anda di tahun 2021. Tapi sebelum berlanjut ke videonya, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Mas Chulun. Terima kasih. Di urutan yang pertama ada visbon kaktus yang masih bersaudara dengan Wijaya Kusuma. Tanaman ini juga dikenal dengan nama kaktus tulang ikan ataupun kaktus siksak, karena memiliki daun tebal yang bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Dan di urutan yang kedua ada kaktus misletu, adalah sukulentropis yang tumbuh menjalar seperti pakis tanduk rusa, jengot putih, spanish mouse, dan air mata ibu. Karena itu tanaman ini cocok dipelihara di pot gantung. Kaktus bunny ear, juga dikenal dengan nama kaktus klinci. Pasalnya bentuk tanaman ini memang mirip dengan telinga Bugs Bunny. Tanaman ini menjadi salah satu jenis kaktus opentia yang sangat dikandrungi di awal tahun 2021. Tanaman ini memiliki daun panjang berwarna hijau gelap dengan permukaan berbulu halus seperti kain beludru. Sama seperti jenis kalatria lainnya, tanaman ini menyukai cahaya matahari berlimpah, suhu hangat, dan kelembaban tidak langsung. Blue Star Fern adalah tanaman jenis pakis yang menyukai kelembaban tinggi. Tanaman ini cocok diletakkan di kamar mandi atau tempat-tempat lembab lainnya. Daunnya yang hijau dan lembab akan menjadikan rumah tampak lebih segar. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan termasuk tanaman semi-sacculent Epifid Abadi. Pertumbuhan Happy Bend cukup lambat, namun tanaman ini memiliki batang yang sangat kokoh. Perawatannya juga sangat mudah sehingga cocok untuk mereka yang sibuk. Tanaman hias yang bentuknya mirip untayan hati ini punya penampilan yang sangat cantik, dan perawatannya pun terbilang sangatlah mudah, cukup dengan penyiraman satu minggu sekali, dan letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Pilea atau biasa disebut Chinese Money Plant memiliki daun bulat pipih dengan warna hijau mengkilap. Jenis ini termasuk tanaman yang bisa dengan mudah tumbuh di air. Harga Pilea cukup beragam, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. African Milk Tree memiliki pertumbuhan yang cepat dan tahan kelembaban rendah. Meskipun disebut kaktus, sebenarnya African Milk Tree berasal dari keluarga Eukorbia, yang sempat jadi tren beberapa tahun lalu. Dan tampaknya lidah mertua masih menjadi tumbuhan primadona di antara para pencinta tanaman hias. Selain mudah dirawat, tanaman ini juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Salah satunya adalah membersihkan udara dari racun dan polusi. Dan demikian informasi yang dapat masyarakat disampaikan tentang 10 tanaman hias yang diprediksi Google bakalan hit di tahun 2021. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.